Memperingati Hari Sumpah Pemuda, calon anggota DPR RI MZEN bersilaturami kepada masyarakat Jambi. Kali ini MZEN turun ke beberapa daerah di kota Jambi, yakni Jambi Timur, Palmerah, Jambi Selatan, dan Muwaru Jambi. Calon anggota DPR RI Muhammad ZEN ini mengatakan, kegiatan sosial ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan terutama menciptakan semangat kebersamaan serta empati masyarakat. MZEN menuturkan bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda, seribu paket sembako ini diberikan kepada 200 janda dan lansia, serta ratusan warga kurang mampu, selain itu memberikan paket sembako kepada tukang sapu jalan, pedagang kaki lima. Menariknya MZEN juga menjenguk orang tua yang telah sakit 12 tahun serta memberikan bantuan. MZEN menambahkan ini juga merupakan bukti komitmen dirinya untuk menjadi calon anggota DPR RI Dapel Jambi. Yang melayani dan mengayomi masyarakat di Jambi. Menurutnya melalui kegiatan semacam ini akan semakin meningkatkan semangat persatuan dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan, serta empati terhadap sesama warga demi kesejahteraan masyarakat. ZEN berharap dengan bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan warga, serta menginspirasi semua pihak untuk ikut serta dalam kegiatan mulia ide. ZEN berkomitmen untuk berdedikasi dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. ZEN berkomitmen untuk berdasarkan kegiatan mulia ide. ZEN berkomitmen untuk berdasarkan kemampuan. kreditabilitas inovatif, betul-betul bisa membangun untuk masyarakat. Dan langsung memberikan kredit bisa langsung kepada masyarakat. Karena jangan hanya wacana, tapi kita memberikan bukti yang nyata kepada masyarakat, bahwa kita hadir sebagai seorang pengundang untuk peduli kepada masyarakat. Itulah yang dapat di sini. Berapa banyak nih Pak Pak, kita siapkan? Kalau maksudnya kita siapkan, berapapun usulan yang ada di masyarakat yang kita masuk kepada kita, kita akan berikan. Karena memang kita di mobil-mobil restok, nanti akan kita berikan kepada masyarakat, mungkin nanti ada teman-teman yang berjuang, yang berjalan, yang menyapu, itu yang berjalan sebagai penyapu jalan, nanti ada ini kita bagikan nanti. Sementara itu, warga Palvera, Sve'i, mengucapkan terima kasih kepada calon legislatif DPR RI MZ yang telah memperhatikan masyarakat. Banyak penyelamah kuasa dengan adanya sumpah memudani dengan Bapak Muhammad S.N.S.A. Kami mewakili RT 1644-57 bersyukur karena adanya membantu warga kami di sini selaku warga Kalika Selatan dengan adanya ini saya akan membantu. Mudah-mudahan tujuan dengan Bapak Muhammad S.N.S.A. Bapak Muhammad S.N.S.A. bercapai dengan berkat Allahimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbi alamin.